Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bersama saya kali ini kita akan belajar menambahkan KD yang pertama bapak ibu sudah membuka PR reportnya ya silahkan aplikasi dibuka kemudian dipilih tambahkan KD nanti kita bisa menambahkan KD ya tambahkan KD nah diklik disitu nanti kita disuruh mengisikan sesuai dengan KD yang diampu oleh bapak ibu semuanya ada mulai dari mata pelajaran silahkan diklik itu akan otomatis muncul karena dari tim operator sudah memasukkan nama kita juga mapel yang kita ampuh ya tinggal kita pilih saja misalkan disini menambahkan kalau saya bahasa Jawa kemudian disitu ada kelas ya kelas silahkan dipilih saja kemudian ada nilai yang akan kita buat ada nilai pengetahuan atau nilai keterampilan kemudian semester berapa kita pilih kemudian KD yang akan kita tuliskan itu KD berapa misalkan kita menuliskan KD 4.1 dan sebagainya ya diketikkan saja disitu setelah kita ketikkan KD kemudian nanti disebelahnya itu ada kompetensi dasarnya ya urayannya silahkan juga nanti bisa bapak ibu semua tambahkan ya Nah kita sudah misalkan sudah mengisi tadi KD nya kita isi kemudian disebelahnya itu nanti ada urayan dari kode kompetensi dasar kita tulis saja disitu kalau bapak ibu nggak mau nulis ya lebih cepat mau copy juga nggak apa-apa meng-copy tinggal dipastikan disini juga bisa oke kita tulis sampai selesai bagus semuanya ya Nah setelah selesai nanti disebelah kanannya ini juga ada ringkasan daripada KD tersebutnya nah ringkasan di KD ini ini dibatasi hanya 60 karakter artinya apa hanya 60 huruf yang bisa kita tuliskan disini ya kalau lebih dari 60 huruf otomatis nanti tidak akan mau ya Nah setelah kita copy kan saja dari kompetensi dasar tadi nanti akan muncul warna merah ini tandanya adalah ini adalah lebih dari 60 karakter oleh karena itu kita harus menguranginya ya jadi bapak ibu silahkan bisa mengurangi kira-kira kalimatnya kurang efektif bisa dipikin yang lebih efektif kemudian tunggu sampai nanti muncul ketik oke setelah selesai nah setelah selesai kita nanti bisa mengeceknya ya caranya mengecek adalah dicari di mata pelajarannya kita cari dulu kemudian nah ini disebelah kanan nanti itu ada keterangan ya kalau KD yang sudah kita buatkan nanti agar bisa dipakai itu harus aktif ya kalau belum aktif ya ini contohnya karena baru saya buat ini belum aktif ya bagaimana cara mengaktifkannya nanti kita bisa pergi ke menu edit ya nah ini kan belum aktif ya tandanya belum aktif bawahnya sudah aktif nah kita akan ke menu edit kita klik aja edit otomatis nanti akan muncul ya tampilan daripada jadi kita yang belum aktif kita yang belum aktif nah kita cari scroll kebawah KD yang baru kita buat tadi kita cari kebawah nah sampailah disini nah disini kita nanti tinggal mengaktifkan saja bapak ibu semuanya ya disitu sudah ada anak panahnya kita klik aja di klik yang aktif ya diganti yang aktif nah setelah semuanya diaktifkan scroll kebawah jangan lupa untuk disimpan ya nah setelah itu otomatis akan tersimpan dan yang perlu bapak ibu semuanya ingat nanti kalau masih ada kendala tidak muncul itu karena apa karena belum disinkronkan dengan permain nah disini ada tulisan disinkronkan dengan permain itu harus di klik ya dengan permain di input yang 37 kita harus mengkliknya oke kita sekarang bisa cek kembali ya kita cek apakah tadi sudah aktif atau belum nah ini sekarang sudah muncul tampilannya seperti ini sekarang sudah menjadi aktif dan ini sudah bisa digunakan ya bapak ibu silahkan bisa membuat perencanaan penilaian karena sudah muncul kadenya terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh